Mewah yang disita penyidik kejaksaan agung antara lain adalah dua mobil sport Ferrari dan juga satu mobil sport Mercedes. Tiga mobil ini saudara disita terkait dengan tindak pidana terkait dengan kasus Harvey Muis. Total saudara sudah ada tujuh mobil, tujuh mobil mewah milik Harvey yang disita saudara. Sebelumnya Harvey dijerat pidana korupsi tata niaga komunitas TINA Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dan tindak pidana pencucian uang. Itu kira-kira kasus posisinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kemarin malam, betul, tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap tiga unit mobil, dua jenis mobil sport Ferrari dan satu mobil sport Mercedes. Mercedes ketikanya adalah milik tersangka HM. Dalam rangka apa, terkait apa, tentu saja terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap yang bersangkutan. Kejaksaan Anggung saudara juga menetapkan lima tersangka baru kasus korupsi TINA 271 triliun rupiah. Antara lain dua pihak swasta, HL selaku beneficiary dan juga owner dari PT TIN dan juga FL selaku marketing PT TIN saudara. Sementara itu tiga tersangka lain selaku regulator, antara lain SW, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 hingga 2019. Kemudian ada BN, PLT, KADIS ESDM Provinsi Bangka Belitung bulan Maret 2019. Dan juga ada AS, selaku PLT, KADIS ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang kini menjabat sebagai KADIS ESDM Kepulauan Babel. Para regulator itu saudara menerbitkan rencana kerja dan anggaran biaya dari lima perusahaan terkait untuk melegalkan perdagangan TINA yang diperoleh secara ilegal dari izin usaha pertabangan PT TINA. Bahwa saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku Kepala Dinas dan selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RPT, PT SPS, PT SIP, PT TIN, dan CVVIP. Di mana kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat. Dan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan TINA yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT TINA. Kejaksana Agung telah menetapkan lima tersangka baru dan kembali menyita mobil mewah milik Harvey Mui Saudara, pengusaha sekaligus suami pesohor Sandra Dewi. Dalam kasus korupsi TINA 271 triliun rupiah. Lalu bagaimana membaca alur pengungkapan kasus ini dan bagaimana dengan pengejaran aktor utama dibalik kasus korupsi TINA? Kita perbincangkan dengan pakar Tindak Pidana Pencuci Awang, Bu Yenti Ganarsi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Bu Yenti. Salam sehat, selamat sore. Selamat sore, Bu Yenti. Ini terus dilakukan penyelidikan, tidak hanya ada tersangka baru, tapi kita fokus ke penyitaan mobil. Ini totalnya ada tujuh mobil. Anda melihatnya seperti apa dalam kaitannya dengan kasus TPPU yang menjerat Harvey Mui sini? Ya kan ini kasus pertamanya adalah korupsi kan ya, korupsi. Termasuk ini tadi disebutkan korupsi karena memberikan perizinan. Belum lagi nanti korupsi yang lainnya berkaitan dengan tata niaga timah tersebut. Nah, dari hasil korupsi itu sudah dibelikan apa? Dibelikan apa? Ya kan? Nah ini yang tujuh mobil ini, kalau menggunakan TPPU, artinya apa? Tujuh mobil ini dibeli dari uang hasil korupsi. Uang hasil selama pengelolaan PT Timahnya kan sudah agak beberapa lama kan? Nah itu, jadi bukan hanya mobil ya. Jadi gini, itu kan disebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan 271 triliun. Ya, tapi belum dihitung semua. Belum dihitung semua sebetulnya dari hasil timah sendiri itu berapa, kemana, itu yang harus didalami juga gitu ya. Nah, dari situ baru, dari situ baru apakah tujuh mobil ini juga dari itu kan? Selain tujuh mobil, ada di mana lagi? Kemudian waktu itu kan ada pembelian private jet, itu kan ya harus dilihat, itu kan dilihat semuanya. Tapi begini, kan pasti ya kalau akibat kerugiannya saja yang ditimbulkan 271 triliun, pasti ada uang, pergerakan uang juga banyak sekali. Artinya apa? Tujuh mobil itu nggak ada apa-apanya dibandingkan itu. Jadi harus lebih dikuatkan lagi dalam melacak hasil kejahatan itu kemana saja. Dan tentu saja uang-uang itu masih ada apa tidak gitu. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Bu Yenti, karena dari jumlah total dampak kerugian saja ini gede banget kan, 271 triliun. Ini tujuh mobil, kalau dihitung-hitung kan juga nilainya masih belum sebanding begitu. Nah, pelacakan yang dilakukan oleh Kejahatan Agung saat ini nanti akan merambat ke aset-aset lain, itu yang pertama. Kedua, apakah juga akan merambat ke pihak-pihak lain yang ternyata mereka juga terlibat loh dalam kasus ini? Iya, kita kan lihat ya. Jadi nanti kan ini tersangkanya kan dari 16 sudah tambah 5 ya, 21 ya. Jadi 21 betul. 21, nah 21. Ini kan masing-masing didekati ya, didekati dengan pendalaman-pendalaman pada 21 orang itu. Dan juga dari 21 orang itu pernah ada transaksi atau hubungan-hubungan dengan orang-orang lain apapun tidak. Itu harusnya sudah PPATK sudah memberikan datanya itu kepada kejaksaan gitu kan. Jadi uang-uang yang diterima dari 21 orang ini ngalirnya ke siapa saja. Nah, pada mereka lah. Jadi jangan hanya kepada mobil gitu ya, pada barang-barang yang dibeli saja, tetapi juga yang diberikan kepada siapa. Karena orang-orang itu yang mungkin tidak terlibat korupsi PT Timahnya, itu kemungkinan terlibatnya adalah menerima hasil korupsi dari tata niaga Timah yang ilegal ini. Sehingga mereka-mereka itu yang menerima adalah bisa kita kenakan tindak pidana pencucian uang pasif gitu. Ini sangat penting. Bu Yanti sendiri melihat ini sudah sejauh mana sih ini kejaksaan agung mengusut kasus korupsi Timah dengan total dampak kerugian 271T ini? Bu Yanti? Ya, kalau orangnya kan sudah banyak ya, 21 ya. Ya, tapi gini. Sekarang ini paradigma pemberantasan korupsi, penjeraan pelaku tindak pidana korupsi itu tidak cukup kalau hanya menggunakan undang-undang korupsi saja, tetapi juga menggunakan undang-undang TPPU. Artinya apa? Artinya kita harus menjerahkan, membuat korupsi-korupsi ini bisa ditekan dan kemudian tidak menjadi pelaku lagi atau orang lain juga melakukan dengan cara siapapun yang menikmati hasil korupsi itu juga ditekankan untuk diterapkan dengan TPPU. Dan termasuk orang yang mengalirkan, itu kan kena TPPU aktif ya. Tapi untuk Indonesia, TPPU pasif itu masih sangat jarang diterapkan. Itu penting. TPPU pasif ini dalam artian mereka yang menerima, begitu ya? Menerima, ya menerima. Dan itu juga sebenarnya harus diusut begitu oleh kejaksaan, menurut Anda? Ya, betul. Walaupun ya di undang-undang kita ancaman pidananya lebih rendah ya kalau TPPU pasif, tetapi sebetulnya di Amerika itu sama aktif dan pasif itu sama-sama ancaman pidananya sama. Artinya apa? Mereka berdua itu sama-sama berbahaya untuk tidak terungkapnya kejahatan ini atau untuk tidak bisa dirampasnya kembali hasil kejahatan korupsi ini, gitu. Oke. Ini kan ada pihak regulator begitu ada sejumlah pihak dari instansi pemerintah begitu yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Anda ini 21 tersangka ini apakah sudah sesemuanya, gitu, kalau bahasa kekiniannya ini, ini sudah ditangkap semua apa masih ada dalangnya nih, masih ada kelas kakapnya nih yang bermain di balik kasus 271T ini? Menurut Anda? Ya, bisa jadi masih ada yang lebih tingginya, gitu ya, bisa ada. Dan juga bisa jadi mereka yang 21 itu hanya pada, lebih pada level korupsinya. Oke. Korupsi dan kemudian mengalirkan. Mereka yang eksekutor begitu ya? Yang melakukan korupsi, melakukan korupsi, terlibat dengan korupsi optimahnya. Padahal kita mau kejar hasil korupsi itu dengan menerapkan TPPU. Yaitu ketika mereka mengalirkan itu kemana, ketika mereka mengalirkan mereka berarti dapat mendapatkan, kalau terbukti, punishment-nya dua, yaitu dia kejahatan korupsi dan mengalirkan uang. Dan jangan lupa, orang-orang yang menerima aliran dana itu penting sekali. Itu penting karena mereka meskipun mungkin tidak terlibat korupsinya, tetapi mereka menikmati hasil korupsinya dan itu mereka adalah TPPU pasif. Dan itu penting sekali. Jadi, kalau kita memang... Ya, ini menarik nih Mbak Yanti, ini mengusut siapa yang menerima. Ini kalau kita lihat kan nggak mungkin serta-merta diterima, diberikan aja. Pasti ada deal-dealan tertentu. Kalau dari kacamata Bu Yanti, biasanya yang menerima itu dari pihak-pihak mana saja? Ya, kemungkinan pihak yang mengamankan, ya kan? Mengamankan ini dalam artian? Dalam artian, kenapa korupsi ini kok sekian lama terjadi, diamkan saja. Ya kan ini agak lama, kan? Yaitu kan, kenapa ini kan sebetulnya ada izin yang memang mangsa dan kemudian dilewaskan lagi. Kemudian malah yang ilegal justru lebih luas daripada yang diizinkan. Dan sekian lama, ini siapa? Siapa sih sebetulnya yang satu? Kan kalau nggak salah, tadi malam itu udah ditangkap financial ownership-nya sudah ya. Tapi juga harus ada lagi, mengapa korupsi-korupsi berkaitan dengan tambang, lingkungan hidup, dan lain sebagainya itu bisa lama? Mengapa tidak ada pengawasannya? Kenapa yang mengawasi sedemikian lemah? Apakah ada masalah? Apa ya, istilahnya kongkali-konglah dengan mereka itu. Nah itu potensi harus dilihat, dan kalau memang ada itu potensi untuk sebagai pelaku juga. Apakah pelakunya di korupsinya, ataukah nanti dia dapat dari aliran dananya yaitu TPPU-nya gitu. Baik. Kita nantikan ya, ini Mbak Yanti bagaimana pihak Kejaksaan Agung yang terus menyelidiki atau menyelidik kasus korupsi dengan dampak kerugian 271 triliun ini. Terima kasih Pak Arpidana Pencucian Uang. Bu Yen Tiga Narsi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Pak Arpidana Pencucian Uang.